Selamat datang di channel gue, di channel youtube channelnya Angkojo Hari ini gue mau ada sedikit sharing tentang 9 hal berkaitan sama bisnis coffee low budget Sebetulnya 9 hal ini lo bisa terapin di bisnis apapun Tapi gue akan spesifik bahas tentang coffee shop low budget, oke? Dan sekarang sambil jalan ya, sambil gue mau jemput anak Biasa, habis ternak teri dan sapi, oke Antara anak istri, santai sambil ngopi, wuih cakep Kawawan, atur non kan, untuk pagi aja Non Wan, yuk, yuk Oke, kita mulai ya Pertama-tama ini workshop, bukan workshop, maksudnya materi ini 9 hal ini yang akan gue sharing Itu sebetulnya materi workshop, materi pelatihan coffee shop low budget Yang gue lakukan setiap sebulan sekali di Bandung Pokoknya sejak workshop pertama sampai sekarang ini kemarin yang 20 Ya itu aja materinya Ya Tapi gak mungkin gue sharing, ada 10 sebetulnya Tapi gue cuma sharing 9 hal aja Karena kasihan yang udah bayar dong Hehehe Tapi poin paling penting itu harus 10 memang Bentar ya, gue belok dulu nih Ada sedikit budget ya ternyata Oke, pertama-tama Kalo ngomongin bisnis low budget atau coffee shop low budget Itu pasti ngomongin yang namanya tempat Hampir semua orang Peserta workshop Itu bermasalah di poin nomor 1 ini Tempat Ya gak? Wah mas Mahal tempat itu mahal banget bre Itu Apa Temen-temen Mahalnya Bener-bener bisa 50% Bahkan 60% Dari Anggaran lu bikin kedai kopi Ada yang sewa setahunnya 60 juta Ada yang sewanya 100 juta Ada yang 40 juta Bayang macem Tapi itu jadi kendala Hoi Hehehe Oh Itu gimana? Apaan? Belom? Enggak itu Itu ada apa? Bulat ya? Ponakan Oh ponakan belum aja Belom dapet nanti ya Siap 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 Itu ada Yang asisten yang bersihin sampah setiap hari di Anggojo Jadi poin tempat itu mahal Karena ya memang Kalau temen-temen yang tidak memiliki tempat Itu jadi satu kendala Tapi kalau kalian Punya tempat Atau punya tante Punya om yang memiliki tempat Nah mungkin Lu boleh kerjasama sama mereka Ya jadi ya menurut gue ada 2 hal yang Untuk menekan budget di tempat ini Satu Adalah ya sewa dulu aja Gak apa-apa Tawar per bulan Bisa gak negosiasi Bayarnya per bulan Kedua Profit share Kalau memang lu Gak bisa Gak sanggup gak ada budget Untuk sewa setahun Coba cari Tempat itu yang Budgetnya sesuai Yaitu sewa Atau bagi hasil Dan juga pemilihan tempat Jangan budgetnya minim Tapi lu pengen di Sudirman gitu Sarinah Tamrin Ya gak bisa Kalau di Bogor itu ada Namanya pajajaran Ya lu gak bisa Budget lu kecil Minim Tapi lu pengen tempat di pajajaran Cari yang lebih pinggir Pinggiran kota Cari yang lebih Agak tersembunyi mungkin Dan itu gak masalah lu Di era sekarang Nanti di poin nomor 10 Sebetulnya tuh gue bahas Kenapa tempat terkecil Itu tidak bermasalah Sekarang ini Ya Oke Dan lagi tempat Kalau kalian memang benar-benar Gak mau sewa Gak ada budget Juga bagi hasil juga Gak mau Gak ketemu Apakah Gak bisa gitu Gak bisa punya tempat Menurut gue Ada satu tempat Yang Banyak dipakai Sama temen-temen Yaitu adalah Online Ya Kalau tempat fisik Gak punya Lu jangan paksain Misalkan budgetnya gak ada Gak bisa dipaksain Pakai aja di rumah dulu Garasi rumah Di rumah dulu Tapi branding lu di sosmed Harus bagus Gitu Gak bisa Sembarangan Jadi temen-temen Tempat online Itu paling murah Murah banget Punya temen di Jakarta Dia jual kepiting Ya Sehari 300 pack Harganya 75 ribu Hanya jual dari rumah Gokil kan Cuma dari rumah loh Ya Puyo juga Tau dong lu Puyo Puyo Desert itu Eugenie dan Adrian Agus Ya gak Dia ngebangun tuh dari rumah dulu loh Sampai sekarang bisa sebesar ini Gila tuh Puyo Jadi sebetulnya Untuk memulai sebuah bisnis Gak harus punya tempat dulu Bill Gates Dari garasi Ya gak Gak harus sewa tempat dimana Garasi rumahnya dia Kenapa gak Miliki aja itu Di rumah dulu Branding dulu Di rumah Kenapa gak Itu tempat ya Kedua Space Nah Kalau memang Karena gue basicnya Desain interior Kontraktor ya Jadi paling hemat Paling low budget Kalau soal space Kecilin aja Spacenya Ya itu logika dasar Kalau lu Pengen Teken budget Udah dapet tempat nih Oke deh buat tempat Kita bisa sewa dapet nih Tapi lu pilih jadi Jangan yang gede-gede Kecilin aja Paling gampang tuh begitu Pilih yang kecil Yang S Kenapa Low budget Karena gini Dari segi Renovasinya pun Sedikit Dari Ngecatnya pun Bidangnya sedikit Titik lampu pun Sedikit Paling gampang Untung hitungnya Jadi saran gue adalah Ya lu Pilih tempat yang kecil aja Gak usah Gede-gede Untuk memulai Gak perlu Harus besar Harus kecil-kecil dulu aja Gak apa-apa Jadi paling gampang itu ya Gambar pun Mural pun Gak semua bidang Tapi bagian-bagian Tentu aja Semakin kecil itu tempat Semakin Murah Di Bandung ada namanya Dresel kalau gak salahnya Itu kan di post security Kecil post security Tapi tempat duduknya banyak Di luar Memang kekurangannya adalah Gerimis bubar Tiap kali hujan ya bubar Tapi rame banget loh mereka Dresel Sampai bikin di GBK Glora Bung Karno tuh Di dalam stadion loh dia bikin Gila itu Bisa kayak gitu Dresel Keren banget Oke Nomor 3 Selain Tempat Dan Space Tiga itu Oke Secure the right equipment Nah apa artinya Equipment yang Lo butuhkan The right equipment Jangan yang lo pengen Tapi lo perlu keluarkan ya Apa yang lo pengen Idealisme lo tentang tools Dalam membangun sebuah Kedai kopi Lo harus pilih yang memang Sesuai dengan idealismenya lo Contohnya lo pengen lah Marzoko Atau pengen Black Eagle Pengennya Simonelli Toolsnya pengen yang Branded gitu ya Itu is okay gak apa-apa Lo taro aja Apa yang lo pengen Apa yang lo mau Lo taro put Dalam sebuah kertas tulisan Gue pengennya ini Tapi ketika lo beli Sesuaikan sama budget dong Pilih yang lo butuhkan aja Engga Mungkin gak bisa Beli Lamar Zoko Yaudah pake Lamas Joko dulu gak apa-apa Paham maksud gue ya Jadi Kalian gak perlu Beli yang Mahal-mahal dulu Yang murah-murah juga gak apa-apa Yang penting sesuai dengan kebutuhan Misalkan manual bro dulu Yaudah manual dulu Kalo memang Gak harus beli yang Kalo gak sanggup beli yang mahal Ya pake manual dulu Terus Apalagi dry equipment Kalo Misalkan Gak bisa beli mesin espresso Ya pake Rockpreso dulu Bahkan pake mau kapot Juga ada tuh Yang pake mau kapot Yang pake Kompor dulu Kemarin gue mampir ke salah satu kedai Kopi di Dimana Di 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 Bogor Gue kaget Dia rame banget Tapi dia gak pake mesin Gak pake Grindr punya cuma latina doang Satu Dan Apa Grindr cuma latina Kayak gitu Terus Apa Buat manasin cappuccino Ini dia Susu dipanasin Dikompor Terus dipake Frame press Dikocok gitu Jadi keluar foamnya Bisa tuh jalan juga bisnisnya Gak harus ideal dulu gitu Untuk saat awal Yang keempat Nah ini dia Regulasi Ya Jadi Masing-masing daerah Regulasi berbeda Kalo lu memang mau low budget Mau Teken budget minim Pilih Urus sendiri Jangan suruh orang lain Kalo suruh orang lain itu Ke RT Memang sih Lebih Menghemat waktu Tapi lu keluar ruang lebih besar Kalo mau low budget Urus sendiri semuanya Ya Dari Ngurusin Ijin Tetangga Terus ngurusin Kelurahan SKDU Minta surat pengantar Dari RT RW Dari SKDU Kelurahan ke Kecamatan Kecamatan nanti ke Dinas Dan sekarang udah serba online Ya bisa lu download di Pelayanan Atap Satu atap gitu tuh Ya ada deh itu Pokoknya di websitenya apa Saya kasih link di bawah Masing-masing kota punya Pemda atau Pemkot Ada pasti dinasnya Memang membantu kita Dan sekarang di pemerintahan Sekarang tuh banyak dipermudah Sangat-sangat dipangkas Jalur Apa ya Jalur rantai Rantai Birokrasinya Benar-benar dipangkas gitu Jadi lu bisa urus sendiri Dan hemat banget Oke Yang kelima Nah Sebelum lu mulai Lu pasti riset dulu Kompetitor Daripada lu Trial and error Ya Lu kalo trial and error Itu pasti lu mengeluarkan Biaya lebih Dibanding lu Perencanaan dulu gitu Planning Contohnya lu mau menu Apa aja Lu mampir ke kedai-kedai Ketempat-tempat Usaha Kompetitor lu Lu mampir kesitu Lu lihat gitu Lu apa nih flow-nya Bagaimana Barisa Atau yang kerja Kostumnya apa Terus Ragamnya gimana Flow-nya gimana Menunya apa aja Harganya berapa Lu riset disitu Kan udah ada Oh ini ada cappuccino ini Oh yang ini Mereka setiap kedai Punya bestsellernya apa Nah dengan lu punya itu Lu juga menghemat waktu Daripada lu Trial and error Beli bahan Gak kepake buang Beli bahan Mendingan lu langsung Pilih aja Menunya apa-apa Bikin sendiri Nah kalo udah tau itunya Kan lu bisa Oh disini begini Gua ambil deh Ini menu ini Gitu loh Jadi supaya menghemat waktu Dan menghemat biaya Efisien dan efektif Menurut gua Oke lalu Yang keenam Hire staff Jadi staff itu Kalo lu mau hemat Budget lu terbatas Cukup diri lu yang bekerja Plus satu orang asisten Dalam satu kedai Jadi lu sendiri yang memang Waktu lu tercurah disitu Dari buka sampe tutup Dan satu orang yang ngebantuin lu Kalo lu nya sibuk kemana-mana Taruh satu orang lagi Cuma dua orang maksimal Buat menghandle sebuah kedai Copy lu budget Jadi gak usah banyak-banyak orang Cukup lu semuanya dulu aja Dari mulai pembukuan Laporan keuangannya Dari mulai Membelanja-belanja bahan baku Terus lu beli Raw material Purchasing nya lu HRD nya lu Manajernya lu Operasional Marketing nya lu Terus apalagi Riset and development nya juga lu Semuanya lu Sebagai pengusaha Ya iya lu semua Supaya apa Ya supaya lu menguasai dari Ujung kloset Sampai depan pagar Itu lu semua tau Setiap sudut ruangan yang lu Lu pake disitu lu menguasai Jangan sampe Karyawan lu yang menguasai Harus lu yang pegang kendali Karena bisnis itu Besar tuh karena lu Buang karena orang lain Oke Cukup ya 7 Specialty item Nah lu mesti pilih Specialty item yang spesial Bahan baku raw material Bahkan produk menu pun harus spesial Tapi lu harus pangkas jalur distribusinya Jangan beli di mall Lu beli susu jangan di mall Ah tapi kan cuma beli 1-2 Ya harus banyak Stokin Harus ngambil dari pabrik Harga lebih murah Di mall susu bisa 23 ribu 25 ribu Di pabrik 12 ribu 14 ribu Secara raw material lu udah menang duluan Kalau lu ngambil dari pabrik Jadi jangan ngambil di mall Atau di toko-toko Retail gitu Ya kalau ada promo boleh lah lu ambil Tapi untuk konsistensi dan Jangka panjang lu Stokin aja sendiri Dan lu ngambil di pabrik Begitu juga kayak biji kopi ya Biji kopi dari petani aja belinya Belanjanya Reset Lu bisa kalau ga mau ribet ya lu Ga cari komunitas petani di online juga ada Minta sample ke mereka beli Sekilo-sekilo dulu aja Sepuluh aja bins Green bin bentuk belinya Nanti lu tinggal pilih mana yang terbaik Ya lu pilih pertangan itu Tapi yang penting lu memangkas jalur distribusinya Lu langsung ke petani Jadi untuk meresource spesialty item lu Atau bahan baku yang spesial Ataupun nanti produk yang spesial Harus based on Barangnya itu juga spesial dan murah Artinya murah itu langsung ke produsennya Oke Makanan Nah kalo makanan Itu mah terserah Tapi gue pribadi saran Kalo makanan itu Kedai kopi Makanan yang ringan-ringan Yang gue lakukan adalah Beli frozen food aja Dari pisang Yang udah frozen Risos Kentang sosis goreng Yang gitu-gitu aja yang gampang-gampang Sisanya kalo snack snack minta dari pihak ketiga aja Yang nitipin dijual itu konsignasi Kita ga perlu beli putus Jadi Poin nomor Soal makanan ini Terserah Kalian boleh Kalo memang passion lu masak gitu Atau memang bikin sendiri Silahkan Tapi gue pribadi Untuk mempersimpel pekerjaan gue Gue lempar ke pihak ketiga Jadi kitchennya Uncle Joe itu ada orang yang Apa Yang menghandle gitu 80-20 bagi hasil gue sama dia Ya silahkan dia berkarya di dalam kitchen Gue cuma dapet fee 20% net Ya Bahkan kalo lo mau nge go food boleh Lo cuma jual minuman doang Makanannya dari go food Itu juga boleh Uncle Joe pertama-tama begitu Jadi Ga mau pusing sama bawang, goreng, cabai, dan kawan-kawannya Gue pilih silahkan nge go food Bahkan bawa makanan dari luar boleh Silahkan aja Oke Ke sembilan Furnace your space Nah Jadi Udah ruangannya ada Space udah cukup untuk lo dekor Nah lo mesti tentukan nih Aksesorisnya itu Kalo lo budgetnya terbatas Bikin aja dari barang-barang bekas Meja Beli-beli yang bekas juga gapapa Ga harus yang baru Ga harus yang di Informa Atau yang di Ikea gitu Hmm Gue bikin dari kayu-kayu bekas Bekas-bekas palet Bongkaran palet Gue bikin dari meja-meja begitu Terus Gue bikin sendiri Supaya hemat Tekan budget 80% yang gue kerjakan disana Pake metode DIY Do it yourself Dan Jangan sampe Konsep lo minimalis Terus Homey Anget gitu ya Lampunya kuning Eh Dekorasinya gambar Dragon Ball Gitu Jangan Ya Son Goku disana Jangan Terus konsep lo misalkan Industrial Rustic Tapi di depan kasir lo Ada kucing gitu ya Ngeong ngeong Jadi Sesuaikan sama konsepnya Jadi konsepnya apa Lo sesuaikan Nah maksud gue Dari Furnish your space ini Sesuaikan sama konsep Dan dilakukan sendiri Tapi kalo gak bisa Cari barang-barang murah Barang-barang loak Karena pada akhirnya ya Meja bagus itu Orang juga gak peduli Pada akhirnya orang akan Pentingnya diskusi Curhat dari hati ke hati Wah itu paling enak Dan menghasilkan inspirasi Gitu ya Oke Jadi maksud gue Sesuaikan aja dengan Dengan konsepnya KD9 ini Itu dibahas Dikupas lebih dalam Lebih detail itu Di workshop Ini materi workshop Yang gue sharing Di Di group Eh di Di Youtube ini Dan nomor 10 Market your new business Nah ini gue gak bisa sharing disini Jadi Gue taruh di workshop Nah Kuncinya Uncle Joe bisa se-hype Seperti sekarang ini Itu karena Nomor 10 ini Gue membranding Menggunakan Digital marketing Yang gue sharing Ke peserta workshop Dan Gue harap Kalian Bisa dapat manfaatnya Dari yang gue sharing ini Semoga bisa ketemu Di workshop Kalau memang kalian Tertarik untuk Ibut workshop Dan workshop ini Gue ada sekarang ada di Tiga kota Di Bogor, Bandung sama BSD Yang terdekat tanggal 7 September Itu ada di BSD Oke Gue harap Bermanfaat video ini Dan Kalau ada masukan Ada inputan Kasih gue masukan Bagaimana Gue menyusun sebuah Vlog ini Tolong Tulis di kolom komentar Kritik saran juga boleh Dan Diharapkan sangat Masukan-masukannya Gue pengen denger Dan Gitu aja gue rasa Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lo Terhadap channel ini